Hai Sobat Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus berupaya mendorong transparansi data dan informasi industri ekstraktif di Indonesia, yaitu khususnya sektor minyak dan gas bumi, migas, mineral dan batubara Minerva. Selama lebih dari satu dekade berperan aktif dalam melaksanakan Standar Global Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif atau EIT, Indonesia telah menerbitkan laporan EIT Indonesia untuk 12 tahun fiskal yang berisi data dan informasi yang detail tentang hulu migas dan pertambangan, mulai dari data alokasi izin, eksplorasi dan produksi, pendapatan dari migas dan tambang, hingga beneficial ownership dan belanja sosial dan lingkungan. Laporan EIT Indonesia telah meliputi data yang detail, disaggregat dan komprehensif. Namun laporan tersebut masih disusun secara manual, serta format penyajiannya belum cukup ramah bagi pembaca untuk menggunakan datanya. Salah satu terobosan yang saat ini sedang dilakukan kementerian ESDM adalah membangun pengarus utaman transparansi industri ekstraktif atau pengungkapan data migas dan minerba secara sistematis berbasis konsep single source of truth. Saat ini, mekanisme pelaporan data sektor ekstraktif dilakukan melalui pelaporan perusahaan migas dan pertambangan kepada pemerintah, dan pemerintah membuka data melalui sistem administrasi pelaporan rutin ke pemerintahan. Melalui upaya mainstreaming transparansi data ekstraktif, ke depan data akan dapat disajikan secara rutin dan tersistematis pada masyarakat sebagai proses bisnis as usual, sistem pelaporan pemerintah, dan perusahaan. Upaya ini bertujuan agar data dapat langsung terhubung dengan sistem, serta dapat diakses secara cepat, efektif, dan efisien oleh para pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan hal tersebut, desain pengarus utaman transparansi meliputi integrasi sejumlah aplikasi yang telah dikembangkan oleh unit teknis, Contohnya, data izin perusahaan produksi dan ekspor tersedia pada aplikasi Mining One, data Indonesia Tomodi, dan Geoportal, data pendapatan bukan tajak penerba tersedia pada aplikasi IPNBP. Pengarus utaman transparansi dilakukan dengan mengintegrasikan keseluruhan data pada data warehouse Kementerian ESTM sebelum dipublikasi melalui portal data ekstraktif. Sobat Energi Pengarus utaman atau pengungkapan data sektor ekstraktif secara sistematis memberikan manfaat yang sangat penting. Upaya ini akan menjamin data bersifat reliable dan komprehensif, memperbaiki koordinasi data antar instansi pemerintah, dan menjangkau perusahaan industri ekstraktif yang wajib melaporkan secara berkala. Pengungkapan data ekstraktif yang tersistematis juga akan mengudahkan pemangku kepentingan, menggunakan data dan informasi untuk mengambil keputusan demi mewujudkan perbaikan kebijakan dan tata kelola yang baik industri bigas dan minerba di Indonesia, termasuk mengurangi potensi korupsi. Tentunya, Sobat Energi, pengarus utaman ini memerlukan dukungan pihak baik konsep dan teknis. Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, dan semua anggota forum multi-stakeholder Grup AT Indonesia berkomitmen mendorong keberhasilan menuju keterbukaan data yang sistematis. Hal ini agar sumber daya alam ikas dan minerba dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Terima kasih telah menonton!